Apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini setelah mengalami koreksi dalam di perdagangan hari sebelumnya dengan melemah di atas 1% hari ini indekar gasam kabungan berbalik arah dengan kembali mengeluarkan penguatan dan sudah kembali menembus di level 6.900an. Penguatan indekar gasam kabungan terjadi di tengah sementara dari sentimen global merendah terkejukan dengan data tergak kerja terbaru AS yang memproyeksikan The Fed akan kembali mempertimbangkan kebijakan Hawkins ke depannya. Di sepanjang perdagangan hari ini penguatan tidak terlalu signifikan karena beberapa saham BICAP terutama dari berbagai sektor hari ini kurang mendukung terhadap penguatan indekar gasam kabungan. Namun yang cukup menarik adalah di tengah penguatan tipis indekar gasam kabungan beberapa saham di sektor konsumer hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Dan bagaimana review di sepanjang perdagangan hari ini? Proyeksi untuk perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan? Kembali bersama saya David Sun Oval dan inilah IDX Segera Season Closing selengkapnya. Seperti biasa mengawali perjumpaan saya akan sampaikan update pergerakan indekar gasam kabungan di 30 menit celang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dimana indekar gasam kabungan sudah berbalik arah ke zona hijau pemirsa dan posisi tadi sempat menembus di level 6.900an namun tampaknya penguatan lebih ke arah terbatas hanya di 0,15% dan indekar gasam kabungan kembali bergerak di level 6.800an tepatnya di 6.896, 6.897. Hanya beda beberapa poin saja untuk kembali menembus ke level 6.900 maksud kami. Sementara posisi trading value dan juga trading frekuensi di sepanjang perdagangan hari ini dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk pergerakan data papan perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk saham-saham yang menjadi penggerak di sepanjang perdagangan hari ini penguatan dari indekar gasam kabungan dibatasi oleh pergerakan saham-saham BICAP BBCA hari ini melemah di 1,09% di 9.100 BBI juga melemah di 0,48%. Tekanan paling dalam juga terjadi pada Medco hari ini melemah di 6,74% melemah di atas 6%, BBNI justru bergerak flat, Astra International bergerak flat dan Telkom hari ini juga tertekan di atas 1% di 3.740. Sementara penguatan datang dari aman mineral hari ini tampaknya masih melanjutkan penguatan di 2,03% di 6.275. Perbangka BICAP BMRI hari ini menguat sendirian di 0,82% di 6.175. PGEO menguat di 0,95% di 1.590. Sementara goto dari teknologi hari ini menguat paling signifikan di 3,66% dan berada di level 85. Sementara dari konsumer ICBP hari ini menguat di 3,79% di 11.625. Kemudian dari konsumer lainnya ada INDF hari ini juga menguat di 2,22% di 6.900. Sementara untuk ada Unilever ini juga menguat di 2,51% dan selanjutnya ada dari konsumer lainnya. Kemudian juga ada SIDO Pemirsa di mana SIDO sampai sejauh ini mengalami penguatan yang cukup signifikan di 8%, 8,04% dan berada di level 605. Dan terakhir ada Emyor hari ini juga mengalami penguatan di 5,53% dan berada saat ini di level 2.670. Tampaknya posisi dari saham-saham konsumer ini mengalami penguatan setelah beberapa sahamnya juga mengalami tekanan yang cukup dalam. Inflasi yang stabil dan juga memasuki tahun politik tampaknya menjadi katalis tersendiri bagi saham-saham yang ada di sektor ini. Updatean pergerakan indik harga saham kabungan di 30 menit jelang perutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Terima kasih telah menonton!